Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi, selamat menyaksikan video ini Di sini akan saya berikan cara untuk dipercaya sama bos Bagaimana saya melakukan trik yang saya lakukan ini Biar bos-bos cabai nanti bisa percaya dengan nama kita Kita harus melakukan apa yang nanti akan saya lakukan Yaitu penyotiran yang kena busuk maupun yang tidak Nanti bisa kita saksikan bagaimana caranya Mari kita saksikan bersama dengan cara-cara untuk penyotiran Buah cabai yang busuk maupun yang tidak Nanti biar para-para juragan bos cabai nanti bisa memberi yang terbaik nama kita Selamat mencoba dan bisa disaksikan Disitu nanti kita pilih yang kena cacar atau bele atau patek Dan kalau sudah bisa dimasukkan ke dalam bagur ini Dan nanti kalau yang sudah jelek-jelek Yang seperti ini Ini sudah jelek Nanti kita pisahkan dengan yang bagus Bisa kita saksikan cara untuk menservis atau menyotir buah yang busuk Dan kalau seperti ini kita pisahkan dengan yang baik Ini kita taruh disini Dan seperti ini juga harus Dan ini Ini adalah yang kena Belek atau patek atau antragnosa Seperti ini Modelnya Penyotiran ini sangat penting bagi para petani Agar nama kita baik di mata para bos-bos cabai Kalau disini Itu trik yang saya lakukan Kalau apa adanya dari petani nanti bisa nama kita bisa Tercemar atau gimana itu ya Misalnya Kalau dapat dari cabai pakan itu bagus Karena dari rumah saya ini saya servis Saya pilih yang bagus dan yang jelek saya pisahkan Dan ini yang bagus Sudah saya seleksi Dan bisa kita dimasukkan ke sini Terima kasih 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 Dan seperti ini Dan seperti ini sangat bagus Dan yang ini yang jelek saya pisahkan Biar nanti Bos cabai Bisa senang dan bisa Nama kita bisa baik di mata para bos Seperti ini yang bagus Bagus Tidak ada yang busuk Ada yang busuk Ditaruh disini Nanti bisa 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 dijemur Atau dikeringkan Seperti ini Dan nanti Kita ambil lagi Ini baru saya Taruh Ini kan banyak Banyak yang busuk Nanti bisa kita servis Atau pilih Yang Baik Biar nanti Di mata bos Kita dapat Nama yang baik Dan seperti ini Biasa ini sangat bagus Nanti bisa kita Jendirikan yang bagus Dan yang Kena busuk Seperti ini Kita Kita Taruh yang Sama yang jelek Seperti ini Dan cukup sekian bos Video dari saya Semoga ini Bisa bermanfaat Maupun tidak Jika video ini Sangat bermanfaat Silahkan like Dan Jika kawan-kawan Tidak menyukai Silahkan kasih Dan Jangan lupa Untuk subscribe Di channel saya Untuk membantu Berkembangnya Channel-channel saya Berikutnya Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa